Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Aba ETA Masih di seputar penyetingan inverter Kali ini untuk inverter Cina dengan merek Samco Dan inverter ini baru datang tadi malam Dan untuk hari ini saya akan coba mengetesnya Untuk data settingan dari motor yang akan kita coba tes Ini namplatenya sudah disetting dan disesuaikan di inverter Kita coba nyalakan untuk inverter Ini dengan cara menekan tombol keypad Ini frekuensinya 15Hz dan inverter dan motor berputar Cukup cepat Kemudian stop Selanjutnya untuk setting speed kita coba nyalakan dulu Untuk setting speed menggunakan potensiometer Kita ubah menjadi 30Hz Dan kita lihat lagi untuk motor Apakah kecepatannya bertambah dari yang tadi Ini motor sudah normal Ini motor sudah normal berputar Kemudian kita turunkan kembali untuk speed Untuk melihat perubahannya Untuk melihat perubahannya Apakah motor bisa berputar dengan pelan Ini motor sudah normal Ini motor sudah normal berputar Untuk RST ini dari listrik Dan untuk UPW ini ke motor Kemudian untuk kontrol D11 sama common Ini yang nanti kita aktifkan Sementara saat ini belum diaktifkan Karena cara menjalankannya dari kifat Kita lihat parameter dari motor Kita cari P5 Ini untuk data motor P50 Ini setting 0 Sesuai dengan tipe motor Kemudian P51 Ini voltasi motor 380V Dan P52 Ini maksimal frekuensi 50Hz Dan untuk P53 Ini ampere motor 8,8 ampere Karena untuk Embatter ini 7,5 kW Selanjutnya untuk P54 Ini RPM motor 2890V Sesuai dengan nemplate motor Selanjutnya untuk frekuensi Kita cari P0 P07 Ini untuk minimal frekuensi Setting 0Hz P08 Maksimal frekuensi Ini 50Hz Kita coba naikkan untuk maksimal frekuensi Karena untuk impater ini nanti akan dipasang dengan kecepatan yang tinggi Kita ubah untuk maksimal frekuensi Kita ubah untuk maksimal frekuensi menjadi 90Hz 90Hz Setelah didapat kita save Dan untuk p09 Ini base frekuensi 50Hz Ini base frekuensi 50Hz Selanjutnya Selanjutnya kita kembalikan lagi ke frekuensi monitor Ini frekuensinya 11Hz Kita coba naikkan dengan memutar potensiometer Seting sementara 18Hz Kita akan merubah atau memfungsikan dari tombol Tombol start dari keypad ini kita tidak aktifkan Dan kita akan mengaktifkan dari terminal kabel D11 dan common yang nanti kita hubungkan ke relay Untuk merubahnya kita cari S1 P1 Kita naikkan jadi P1 Ini P1 Ini P1 Kita cari P1 5 Kita enter Ini setting 0 Karena untuk start menggunakan tombol dari keypad ini Kita ubah menjadi 1 Kita akan mengaktifkan terminal kabel Yang tadi D11 dan common Kita coba tekan untuk tombol dari keypad ini Untuk start dari keypad ini Ini sudah tidak berfungsi Dan untuk terminal kabel kita jumper Dan ini sudah aktif Berfungsi Dan motor sudah jalan Kita coba lepas kembali Ini untuk frekuensi masih menggunakan potensiometer Dan kita akan merubahnya Dengan menggunakan tombol keypad Tombol up dan tombol down Untuk menaikkan frekuensi Kita setting di P1 P1 Ini setting 3 Berarti untuk setting speed menggunakan potensiometer Kita ubah untuk setting speed dengan menggunakan tombol keypad ini untuk up dan down Kita setting di 0 Kemudian kita enter Kita kembalikan lagi ke posisi monitor Frekuensi monitor Kemudian kita coba tes kembali Kita jamper untuk kabel di terminal Dan motor sudah berputar Dan untuk potensi ini sudah tidak aktif Dan untuk menaikannya cuma dengan menekan tombol up Kita tekan sesuai dengan frekuensi yang diinginkan Dan untuk menurunkannya kita tekan tombol down Selanjutnya kita coba naikkan lagi untuk speed Dan ini impactor sudah dalam posisi jalan atau run Kita tekan tombol up Kita setting di 25Hz Kita lihat di motor Dan ini sudah berputar Dengan frekuensi 25Hz Kita coba turunkan dan motor berputar dengan pelan Karena untuk frekuensinya ini diturunkan jadi 2,5Hz Sepertinya untuk inverter ini sudah berfungsi Dengan baik Kita tinggal memasangnya Itulah cara setting impeter SAMCO Mudah-mudahan bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh